Intro Shalom Bapak Ibu surah sekalian Saya sungguh bersuka cita boleh bertemu dengan Bapak Ibu semuanya Kita berjumpa kembali dengan acara Manarima hari ini Kita mau belajar bersama-sama Menggali firman Tuhan bersama-sama Paling tidak untuk mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan Kita memberikan makanan rohani pada roh kita Yaitu makanan yang berupa firman Tuhan Karena kita bisa memberikan makanan pada roh kita Hanya dengan firman Tuhan Tidak bisa dengan makanan jasmani saudara Mari kita membuka acara Manarima ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini Kami perlu belajar firmanmu Tuhan Kami perlu belajar tuntunan roh kudus yang akan memberikan kepada kami Pewahyuan-pewahyuan ilahi Pembukaan rahasia firman Tuhan Sehingga kami boleh lebih mengerti firmanmu Tuhan Dan hidup kami boleh diubahkan dengan Makin banyak kami boleh belajar firman Tuhan Makin banyak kami melakukan firman Tuhan Hidup kami akan diubahkan menjadi lebih baik Terpujilah nama-Mu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Nah Bapak Ibu surah sekalian Kita akan belajar tentang Manarima hari ini Permantuan yang singkat yang saya beri judul Confirm atau Transform Confirm atau Transform Nah kita akan belajar lebih dahulu Apa arti confirm Dan apa arti transform Nah confirm itu terdiri dari dua kata Yaitu kata yang pertama adalah con Kata yang kedua adalah form Nah kata con itu artinya tinggal di dalam Sama dengan stay within Sedangkan kata form itu artinya bentuk Jadi kalau confirm diartikan secara akar katanya Itu berarti tinggal di dalam bentuk Sedangkan transform itu terdiri dari dua kata juga Yaitu kata trans dan kata form Kata trans itu artinya di luar Sama dengan beyond Dan kata yang kedua form itu adalah bentuk Nah kata transform itu artinya dengan akar-akar kata ini Berarti di luar bentuk Jadi kesimpulannya kata confirm itu adalah tinggal di dalam bentuk Kata transform artinya adalah di luar bentuk Nah kita akan melihat apakah kita harus confirm atau transform Menurut ayat Roma 12 ayat yang kedua Roma 12 ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Nah kata-kata serupa dengan dunia ini Dalam King James Version dikatakan Confirm to this word Jadi kata serupa ini dituliskan dengan kata confirm Confirm kata serupa Kalau serupa dengan dunia ini Confirm to this word Nah kita lanjutkan pembacaan kita Tetapi berubalah oleh pembaharuan budimu Nah kata berubalah Dalam King James Version dikatakan Transform by the renewing of your mind Jadi berubalah oleh pembaharuan budimu Itu dituliskan dalam bahasa Inggris King James Version Transform by renewing of your mind Dengan pembaruan pikiran Kita lanjutkan pembacaan kita Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Nah dikatakan disitu saudara Confirm dengan dunia ini Serupa dengan dunia ini Dan transform artinya berubah dengan pembaharuan pikiran Jadi saudara Apakah kita boleh memilih Serupa dengan dunia ini Atau serupa dengan Kristus Tinggal dua pilihan yang saudara bisa lakukan Kalau serupa dengan dunia ini Artinya saudara tinggal Di dalam bentuk dunia Saudara tinggal di dalam falsafah dunia Jadi semua yang berbau duniawi Saudara lakukan semuanya ini Saudara menikmati semuanya ini Dan saudara tidak keluar dari Segala hal yang berbau keduniawian Itu artinya conform terhadap dunia ini Tetapi kalau kita serupa dengan Kristus Berarti kita memiliki karakter Kristus Apa yang Yesus lakukan Kita juga lakukan Apa yang Yesus cintai Kita juga cintai Kemudian dikatakan Transform Mari berubah Berubahlah pola pikir kita Kita harus merubah pola pikir kita Dengan tujuan apa Supaya kita berubah pola pikir kita Transform Dengan memperbarui pikiran kita Supaya kita bisa membedakan Manakah kendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan Apa yang sempurna Jadi kita tidak akan bisa membedakan Manakah kendak Allah yang baik Yang berkenan Yang sempurna Kalau kita tidak mau berubah Tidak mau transform Saudara mau pilih conform Terhadap seperti dunia ini Atau transform Mengubah pikiran Atau pola pikir saudara Supaya saudara bisa membedakan Manakah kendak Allah Yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Itu sebabnya saudara sekalian Saya cuma bisa menyarankan kepada saudara Mari kita jangan conform Terhadap dunia Terhadap dunia Jangan serupa seperti dunia Jangan tinggal dalam bentuk dunia Kita tidak mau keluar dari dunia Kita harus keluar dari dunia Bukan tinggal dalam bentuk dunia Banyak orang yang menikmati dunia Dan tidak mau keluar dari dunia Itu adalah suatu hal yang salah Alkitab sudah memberikan peringatan Bagi kita Mari Conform To Jangan conform To this word Jangan serupa dengan dunia Jadi kita harus transform Dari dunia Tinggal di luar bentuk dunia Dengan cara memperbaharui pikiran kita Jangan conform Jangan serupa dengan dunia Jangan tinggal Di dalam bentuk dunia Tapi transform Dari dunia Kita harus Keluar dari bentuk dunia Saudara Kita perbaharui Pola pikiran kita Kita dahuri Mindset kita Supaya kita bisa membedakan Kendak Allah Mana yang baik Mana yang berkenan Dan mana yang Sempurna Saudara Jadi saudara Kalau kita melihat Bagaimana teladan yang Yesus berikan Ketika dia Dicobai oleh iblis Dalam matus 4 Ayat 8-10 Dikatakan Dan iblis Membawanya Membawa Yesus pula Ke atas gunung Yang sangat tinggi Dan memperlihatkan Kepadanya Semua kerajaan dunia Dengan kemegahannya Perhatikan semua Kerajaan dunia Dengan kemegahannya Dan berkata Kepada Yesus Iblis berkata Kepada Yesus Semua itu Akanku berikan Kepadamu Jika engkau Sujud menyembah aku Maka Berkatalah Yesus Kepadanya Nyala iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Alamu Dan hanya kepada Dia sajalah Engkau berbakti Nah Yesus Memberikan contoh Betapa tidak Berharganya Dunia ini Saudara Semua Kerajaan dunia Dan kemegahannya Tidak berharga Di depan Yesus Dibandingkan Dengan menyembah Allah yang benar Jadi Saudara sekalian Janganlah kita Tinggal dalam bentuk dunia Janganlah kita Menikmati Semua kerjaan dunia Dan kemegahannya Saudara Tapi mari kita Transform Keluar dari dunia Dengan memperbaharui Pola pikir kita Jadi kita harus Berjalan Dengan kebenaran Menyembah Allah yang benar Jangan mau ditukar Dengan segala Keduniawian Yang ditawarkan oleh dunia Saya percaya Saudara akan Memilih Transform Bukan memilih Konform Kita tidak boleh Serupa dengan dunia Tapi kita harus Keluar dari dunia Kita harus menjadi Serupa dengan Kristus Memperbaharui Mindset kita Pola pikir kita Supaya kita bisa Membedakan Kendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan Dan apa yang sempurna Amen Tuhan Yesus Membekati Saudara semuanya Mari kita tutup Dengan doa Terima kasih Tuhan Hambamu Sudah menyampaikan Kebenaran firmanmu Supaya kami Boleh mengambil Keputusan Untuk Tidak Konform Dengan dunia Tidak Mau tinggal Di dalam bentuk Dunia Tidak mau Serupa dengan dunia Tetapi kami Mau mengambil Keputusan Untuk transform Keluar Dari dunia Keluar Dari bentuk dunia Kami Ingin Memperbaharui Pikiran kami Pola pikir kami Tuhan Sehingga kami Boleh Bisa membedakan Kehendak Allah Apa yang baik Apa yang berkenan Dan apa yang sempurna Tuhan Berikan kemampuan Kepada kami Untuk kami bisa Memilih Transform Bukan Konform Kami boleh Serupa dengan Kristus Bukan serupa Dengan dunia Terpujilah Namamu Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Terima kasih Terima kasih